Baramaharani Jili 17 7 Kupasan dari Jiyu Lo Ociampua, ku ucapkan banyak terima kasih atas kasih sayangmu itu seru Hoa Tianhong Setelah termenung beberapa saat ia melanjutkan Menurut pendapatku, pihak lawan tidak terlalu menaruh perhatian terhadap kekuatan si Otit seorang Karena itu lebih baik untuk sementara waktu Lo Ociampua, jangan unjukkan diri lebih dahulu Daripada kita mesti pukul rumput mengejutkan ular Membuat pihak lawan mempertinggi kewaspadaannya terhadap kita Kawanan bajingan itu masih menaruh beberapa bagian rasa juri terhadap Hoa Hujien Sekalipun aku munculkan diri rasanya mereka tak akan menaruh perhatian terhadap diriku Dari sikap kakek gemuk itu Hoa Tianhong mengerti bahwa ia sedang mencari tahu keadaan ibunya Maka tidak menanti pihak lawan ajukan pertanyaan itu Ia berkata lebih dahulu Dewasa ini ibuku juga sedang berkelana di dalam dunia persilatan Hanya dimanakah beliau pada saat ini si Otit sendiri pun kurang begitu jelas Karena melihat orang-orang itu sudah patah semangat Hoa Tianhong tidak ingin menceritakan Keadaan ibunya yang sebenarnya di mana luka dalamnya belum sembuh dan tenaga dalamnya punah Ia takut bila hal ini diketahui mereka maka kemungkinan besar semangat mereka semakin merosot Cuto ayah, tiba-tiba Hoa Tianhong menegur Kenapa kau pun bisa datang ke kota Wiim Aku selalu mengikuti di belakang si O Kon Jinbu ini Sahut cutong, sorot matanya berputar dan melanjutkan Hoa Hiantit apakah aku boleh ajukan satu permintaan Kalakan sajalah Hoa Chiam Pue Cutong menghela nafas panjang Aku mempunyai seorang sahabat karib yang disebut Peleksian Atau disebut Dewa Geledeh oleh orang-orang Bulim Ia mempunyai seorang murid yang bernama Bong Pei Tahun ini berusia 21 tahun dan hidup terlantar di dalam dunia persiliatan Sebetulnya aku ada maksud membawa dirinya di sisiku Apadaya ia punya pandangan lain terhadap diriku Ia tak sudi berada di dekatku si O Kon Jin Sambung Hoa dengan cepat Si Dewa Geledeh Chiam Jia adalah sahabat karib serta saudara angkat dari Cuto ya Jadi orang jujur dan berjuwa pendekar Dengan lo ayah kita pun mempunyai hubungan yang intim Kalau begitu Bong To'ako adalah saudaraku sendiri Cu Lo Chiam Pue Kini Bong To'ako berada di mana? Cutong menghela nafas panjang Selama ini ia hidup gelandangan di kota Wiim Ketika aku hendak tengok dirinya tadi Kutemui bahwa ia sudah terperosok di dalam kudil Tionggoan Kuil Tionggoan Semestinya kuil dari pihak Tong Tian Kau Cutong mengangguk Diam-diam aku sudah menengok keadaannya Sekarang ia berada dalam keadaan sehat Dan sebenarnya akanku selamatkan jiwanya Tapi sayang pertama ia benci melihat tampangku Dan kedua, aku tak tahu bagaimana mesti mengatur dirinya Karena itu terpaksa aku harus mohon bantuan dari Hoa Hyantip Untuk melakukan pekerjaan ini Oh oh oh, kau orang tua tak usah sungkan-sungkan Si Hoa Hyantip sebagai seorang anggota muda Sudah memastikannya melakukan pekerjaan ini Pemuda itu berpikir sebentar lalu melanjutkan Menolong orang bagaikan menolong api Mari sekarang juga kita pergi menolong Bong To'ako Tapi dengan cepat ingatan lain berkelebat dalam benaknya Teringat olehnya bahwa usia Bong Pei jauh lebih besar dari dia sendiri Bagaimana selanjutnya ia akan mengatur kehidupannya? Sekembalinya ke dalam kota Terdengar cutong menghela nafas dan berkata kembali Watak Bong Pei selalu berangasan dan kasar Setelah ia punya pandangan lain terhadap diriku Sulitlah bagiku untuk mendidik dirinya Hoa Hyantip Kau masih muda dan gagah perkasa Mungkin ia bisa menaruh hormat kepadamu Bila demikian adanya Aku berharap agar kau suka mengingat pada hubungan angkatan yang lebih tua Dan baik-baik merawat dirinya Lo Ciam Poe tak usah khawatir Si Otit pasti akan berusaha dengan segenap tenaga Rupanya cutong merasa amat lega hatinya Ia segera tersenyum Bila Hyantip bisa baik-baik memimbing dirinya Kemungkinan besar bocah itu bisa unjukkan kegagahannya Dan memupuk kembali nama baik perguruannya Melihat begitu besarnya perbatian jago tua itu terhadap keturunan sahabatnya Dalam hati Hoa Tian Hong segera berpikir Lo Ciam Poe ini betul-betul memiliki jiwa yang besar dan hati yang lapang Begitu setiak kawan ia terhadap sahabatnya Sampai terhadap anak muridnya pun diperhatikan benar-benar Bila pek leksian mengetahui akan hal ini Dia tentu akan beristirahat dengan hati tenteram Tiba-tiba cutong ambil keluar sebuah bungkusan kecil terbuat dari kertas minyak Sambil diangsurkan ke depan katanya Hoa Hyantip Bungkusan ini berisikan sebagian kecil dari kitab ilmu Pukulan yang berhasil kutemukan di masa yang silam Meskipun hanya terdiri dari tiga jurus dua gerakan Namun kehebatannya luar biasa sekali Aku harap Hyantip suka mempelajari lebih dahulu Kemudian wariskanlah kepada Bong Pei Hoa Tian Hong simpan baik-baik bungkusan kertas minyak itu ke dalam saku Lalu tanyanya, kenapa kitab ilmu pukulan ini tidak langsung diserahkan ke tangan Bong Toa Koa Aai Dia tidak mengerti tulisan dan isi kitab itu pun terdiri dari bahasa kuno yang sulit untuk dipahami Bilakah serahkan kitab itu kepadanya Dari mana ia bisa mempelajarinya Sementara pembicaraan masih berlangsung di hadapan mereka Muncullah sebuah bangunan kuil yang indah dan megah Papan nama dengan tulisan Tiong Goan Koan Terbuat dari tinta emas nampak terpanjang di atap bangunan tersebut Cutong membawa kedua orang itu menuju ke kuil bagian belakang Setelah loncat masuk lewat tembok pekarangan mereka berputar-putar di halaman belakang Hingga akhirnya sampailah mereka di luar pintu sebuah kebon Katanya, Hyantip Masuklah ke dalam untuk menolong Bong Pei Sedang aku akan membantu secara diam-diam Di hadapan pemuda Dogol itu Jangan sekali dua kau sebut nama kuhoat Tian Hong Mengiakan, ia segera masuk ke dalam kebon sambil pikirnya di dalam hati Bong Toako itu benar-benar seorang manusia aneh sampai culo Chiampue Yang menjadi Chiampuenya malahan takut kepadanya ketika dia angkat kepala Pemuda itu segera berdiri tertegun Bangunan loteng tinggi yang berada dalam kebon itu mempunyai corak yang persis sama dengan kulit Goan Koan di kota Tio Tio Yang berbeda hanyalah di bawah Undak-undakan batu tertanam sebuah tonggak besi setinggi beberapa depa Pada tonggak tadi terbelanggu sebuah rantai baga sebesar telur itik yang panjangnya mencapai 7 depa Pada ujung rantai tadi tampaklah seorang pria kekari yang berwajah hitam pekat Bagaikan pantat kuali dan memakai baju compang camping bagaikan pengemis sedang duduk terpakur Kalau di kuil bagian depan banyak sekali peziarah yang berdoa dan pasang hiu suasana Di kuil bagian belakang amat sunyi sekali seakan-akan tak terdapat seorang manusia pun di situ Ketika mendengar suara langkah manusia, pria yang dirantai di atas tonggak itu segera membuka matanya dan berpaling Hoa Tianhang berjalan menghampiri kehadapannya di bawah sorot cahaya lentera Ia lihat orang itu punya potongan wajah persegi 4 Sepasang alisnya tebal dan meletik ke atas Matanya yang cekung memancarkan cahaya tajam Hidungnya mancung dan badannya kekartak terasa dalam hati ia memuji Sungguh kekart dan gagah orang ini Andai kata tubuhnya tidak dirantai mungkin ia kelihatan jauh lebih keren Dalam pada itu pria kekart itu sudah melotot ke arah Hoa Tianhang berdua dengan pandangan tajam Tiba-tiba tanyanya, kalian adalah pemuja dewa yang datang untuk pasang hiu Ataukah kaki tangan anjing tongtian kau? Semuanya bukan, sahut pemuda itu sambil menggeleng Aku bernama Hoa Tianhang, kedatanganku kesini bukan lain adalah untuk mencari seorang kakakku yang bernama Bong Pei Apakah saudara tahu ia dikurung di mana Oha? Kau yang bernama Hoa Tianhang jadi kau yang mengadakan lari racun di kota Chiu Chiu seru pria kekar itu dengan mata melotot besar Hoa Tianhang tersenyum dan mengangguk Tolong tanya siapakah nama saudara akulah Bong Pei Ketika berada di pertemuan Pak Beng Hue Tempo dulu, aku sempat bertemu dengan Bapakmu Hoa Goan Siu Tiba-tiba terdengar suara langkah manusia berkumandang datang, disusul seseorang menegur dengan suara berat Siapa yang sedang berbicara dengan Bong Pei Hoa Tianhang berpaling Dia lihat dari balik ruangan berjalan keluar seorang Toosu muda Dengan cepat pemuda mengedip memberi tanda kepada Hoa In sedang ia sendiri sambil menggapai serunya Sio Sian Tiang, cepat datang kemari Orang ini hendak memutuskan rantai untuk melarikan diri Omong kosong, jengek Toosu muda itu sambil tertawa dingin Kau anggap rantai besi itu adalah rantai biasa Sambil mengomelia berjalan menghampiri kedua orang itu Siapa tahu belum sempat ia berbuat sesuatu Tiba-tiba Hoa In telah ayunkan telapaknya menotok jalan darah Toosu muda itu Tanpa mengeluarkan sedikit suara pun Toosu itu segera menggelep tak tak berkutik di atas tanah Kepandaian silat yang bagus puji Bong Pei dengan sinar mati berkilat Eee, siapa namamu? Aku bernama Hoa In Pengurus rumah tangga dari perkumpulan Liok Soat San Cheng melihat orang si Bong itu bicara keras dan nyaring Hoa Tian Hang khawatirkan lebih banyak musuh yang datang ke situ Buru-buru ia berjongkok sambil katanya Bong to aku, mari biar Sio teperiksa rantai ini Ujung rantai itu berada di atas leher Bong Pei Ketika Hoa Tian Hang sedang merabah benda tersebut Tiba-tiba pemuda si Bong itu ayunkan telapaknya mengirim satu pukulan ke arah dadanya Hoa Tian Hang terkejut Bila dibicarakan dari soal ilmu silat Maka sekalipun orang yang menyerang adalah jago nomor satu di Tolong Langit Ia masih mampu untuk menandinginya selama beberapa saat Yang diandalkan hanya sebuah jurus pukulan kunsyu citau belaka berbicara tentang ilmu pukulan dan ilmu tendangan boleh dibilang pengetahuannya cetek sekali Sekarang setelah dilihatnya serangan tersebut muncul secara mendadak Dalam keadaan kepepet tak sempat lagi baginya untuk menghindarkan diri Terpaksa ia gunakan telapak kirinya untuk menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras Tentang jurus telapak ini Hoa Tian Hang telah melatihnya hingga hapal di luar kepala Lo-o-ok di tengah benturan nyaring, sepasang telapak saling membentur satu sama lainnya Pemuda itu segera merasakan telapak tangannya bergetar keras Namun tubuh mereka berdua tetap berdiri tegap tak berkutik Agaknya kekuatan mereka seimbang satu sama lainnya tampak Bong Pia tertawa lebar dan memuji Kau memang sangat lihai, dalam bentrokan ini telapak kiri yang telah kau pergunakan Bong to aku memang bukan orang bodoh Batin Hoa Tian Hang, cuma wataknya terlalu berangasan dan ugal-ugalan berpikir demikian Ia lantas mendekati tonggak besi itu dan menyambar rantai tersebut Kemudian dibetotnya sekuat tenaga, telapaknya terasa sakit dan panas Sedang rantai tersebut masih tetap utuh seperti sedia kalah Ternyata betotannya itu tidak menghasilkan apa-apa Hei sahabat, kalau kau mampu memutuskan rantai itu Aku Bong Pia pun sanggup melakukan hal itu E.J. Bong Pia dengan suara lantang Hoa Tian segera maju ke depan Katanya, rantai ini bukan ditempa dari besi baja biasa Sio Kuan Jin menyingkirlah ke samping Biar budak yang coba membetot putus rantai ini Hoa Tian Hang geleng kepala Pikirnya di dalam hati Bong to aku terlalu jujur dan lugu Andai kata aku tidak unjukkan sedikit kepandayan Mungkin gak akan pandang rendah diriku Baiklah aku harus unjuk kelihayanku Karena berpikir demikian Hawa murninya segera dihimpun ke dalam telapak Setelah pusatkan perhatiannya ke arah tongkat besi itu Sekuat tenaga ia betot rantai tadi ke belakang Rantai baja itu benar-benar luar biasa Kri yang di tengah suara dempingan nyaring Rantai itu sama sekali tidak putus Sebaliknya tongkat baja yang tertanam di bawah tanah Terbetot patah jadi dua bagian oleh senjata Hawa murni Hoa Tian Hang yang maha hebat itu Bentakan gusar bergema memecahkan kesunyian Sesosok bayangan manusia dengan kecepatan Bagaikan kilat meluncur masuk ke dalam gelanggang Melihat orang itu adalah seorang tolojin berusia pertengahan Hawa In segera menyongsong kedatangannya Baru saja pihak lawan meloloskan pedang yang tersorong di bahunya Untuk menghadapi segala kemungkinan Hawa In telah bertindak lebih duluan Telapak tangannya bergerak cepat Dan tahu-tahu jalan darah kakunya sudah tertotok Sementara itu Hawa Tian In yang telah berhasil mematahkan tongkat baja Segera merasakan telapaknya panas dan kaku Ia gosok-gosok telapaknya sambil berseru Bong Toako, rantai besi ini benar-benar luar biasa sekali Bagaimana dengan rantai di lehermu belum habis Dia berkata Bong Pei sudah loncat bangun dari atas tanah Telapaknya menyambar rantai tersebut Kemudian, WS senjata itu dihajarkan ke atas punggung Too Jin setengah bayat tadi Pemuda si Bong ini bukan saja memiliki kekuatan yang luar biasa Bahkan gerak-geriknya lincah dan enteng Begitu rantai itu diayun Too Jin setengah bayat tadi terhajar telak punggungnya Bisa dibayangkan betapa hebatnya akibat serangan itu yang ditujukan ke arah seseorang yang tertotok jalan darahnya Too Jin itu mendengus berat Tulang punggungnya segera patah jadi dua bagian Sedang tulang dadanya patah lima batang Baik Hoa Tian Hang maupun Hoa In sama-sama tertegun menyaksikan peristiwa yang sama sekali berada di luar dugaan ini Mereka tak sempat menghalangi perbuatannya itu lagi terlihatlah Too Jin itu muntah darah segar dan jiwanya sukar dipertahankan lebih lanjut Rupanya Bong Pei sudah dipengarungi oleh nafsu membunuh yang berkobar-kobar Ia loncat ke muka dan rantainya kembali diayun menghajar Too Su muda yang lain Hoa Tian Hang bertindak cepat tangan kirinya berkelebat mencengkeram pergelangannya sambil berseru Bong Too Aku, buat apa kau musti desiran angin tajam menderu-deru Mendadak Bong Pei ayunkan ujung rantainya itu menghantam ke atas kepala pemuda Hoa Wataknya memang betul-betul berangasan batin pemuda kita Tangan kanannya segera bergerak mencekal ujung rantai itu Tegurnya sambil tertawa Bong Too Aku, masa si Yauta pun hendak kau hantam sinar mati Boak Pei berapi-api Dengan penuh kegusaran teriaknya Kalau tidak kau lepaskan rantai itu Aku akan menyumpai dirimu Hoa Tian Hang Benar-benar takut orang kasar itu memaki dirinya dengan ucapan yang tak genah Cepat-cepat ia lepas tangan dan mundur selangkah ke belakang Bong Pei berdiri agak tertegun tapi akhirnya dia putar badan dan lari menuju ke ruang loteng Rupanya Hoa Tian merasa sangat tidak puas dengan sikap pemuda si Bong itu Dengan alis berkerutomelnya, keparat cilik ini benar-benar goblok dan sembrono Dia adalah seorang jago pemberani yang tak berotak Di kemudian hari entah berapa banyak kesulitan yang bakal ia perbuat Yang diperhitungkan serta dipikirkan oleh kakek tua si Hoa ini Ini hanyalah untung rugi bagi majikan mudanya Ia merasa tak senang hati karena urusan Bong Pei ini Dalam anggapannya mencampuri urusan manusia sembrono itu Hanya akan mendatangkan banyak kerepotan bagi majikan mudanya saja Oleh sebab itu dia ada maksud mengajak Hoa Tian Hang Jangan mencampuri urusan itu lagi Tapi Hoa Tian Hang segera berkata Kita telah mengawalkan permintaan dari Chulo Chiam Poe Bagaimanapun juga janji yang telah kita ucapkan Tak boleh disesali kembali Habis berkata ia gerakan badannya dan berkelebat menuju ke arah ruang loteng Terdengar teriakan-teriakan keras berkumandang datang Bong Hei sambil membentak gusar memutar rantai besinya secara kalap Tiga orang Tolo Jin berusia pertengahan sambil putar pedannya melakukan perlawanan selangkah demi selangkah terdesak keluar dari ruang loteng itu Sudah terjadi keributan begini lama Kenapa belum nampak juga seorang jago lumayan yang munculkan diri pikir Hoa Tian Hang di dalam hati Masa kuil Tionggoan Kuan yang begini besar Hanya dipimpin oleh beberapa orang itu saja ketika dia menungat kembali Terlihatlah Bong Pei memutar rantai bajanya makin kencang Keberaniannya luar biasa sekali Sekalipun harus melawan tiga orang musuh sekaligus Namun sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda akan menderita kalah Ia segera mendekati Po O Su Muda tadi dan membebaskan jalan darahnya Setelah itu tanyanya Siapakah Hang Tiang dari kuil Tionggoan Kuan ini? Kenapa sampai sekarang belum juga unjukkan diri Po O Su Muda ini Tahu bahwa Hoa Tian Hang sangat lihai Terutama kehebatannya dalam membetot patah tiang tonggak besi itu Begitu totokannya dibebaskan Ia segera putar badan dan kabur dari situ Hoa In yang berdiri di sisinya Segera ayun telapaknya mencengkeram bahu Po O Su Muda itu Bentaknya hidung kerbau cilik Sudah kau dengar belum pertanyaan yang kami ajukan Aduh To O Su Muda itu menjerit kesakitan Dengan badan terbongkok Menahan rasa sakit Ujarnya setengah merengek Apakah yang hendak si Chu berdua tanyakan? Aku tanya siapakah ketua kalian? Kenapa tidak nampak dia unjukkan diri agaknya Semangat Ho O Su itu bangkit kembali Sambil busungkan dada ia menjawab Ketua dari kuil kami adalah Tam Chu sektor tengah sekte agama Tong Tian Kau Gelarnya Hian Leng Chin Jin Dia adalah seorang jago yang tersohor Namanya di kolong langit Tak usah banyak cerwet bentak Hoa In Gusar Sekarang di mana orangnya mendadak Dari tempat kejauhan terdengar Bong Pei membentak keras Ketika semua orang berpaling tampaklah Ia sedang ayun rantai besinya Membentur ujung pedang seorang To Jin Letupan bunga api diiringi suara gemerincing Yang amat nyaring segera bergema Pedang dalam genggaman To Jin itu Seketika terlepas dari genggamannya Melihat kesempatan yang sangat baik itu Bong Pei tak mau sia-siakan peluang itu Rantainya diayun dan langsung dibacok Ke atas wajah orang tadi Dua orang To Jin lainnya Buru-buru ayunkan pedangnya Berusaha untuk menolong juarkannya itu Namun sayang gerakan mereka terlambat Satu langkah Jeritan ngeri yang menyayat hati Seketika berkumandang ke tengah udara Raut muka To Jin tadi hancur Berantakan dengan darah berceceran Di atas lantai setelah termakan Hantaman rantai itu Ia roboh ke atas tanah sekarat Rintihan ngeri mendirikan bulu roma Setelah berhasil dengan serangannya Kembali Bong Pei membentak keras Sambil putar senjata rantainya Ia menerjang ke arah dua orang To Jin lainnya Menyaksikan betapa dasyat dan bengisnya Pihak lawan pecahlahnya Di kedua orang To Jin tadi Pemainan pedang mereka kontan Jadi kacau tak karuan Mereka berusaha untuk melarikan diri Apalacur permainan rantai itu sangat dasyat Hal ini membuat mereka jadi kalang kabut Dan berkau-kau minta ampun Sudah lama aku dengar Para To Jin dari sekte agama Tong Tian Melakukan tindakan sewenang-wenang Terhadap rakyat biasa Dosa mereka sudah bertumpuk-tumpuk Ditambah pula Bong To Ako ini sudah lama dikurung Disiksa dan dihina Rasa bencinya terhadap mereka Sudah tak terlukiskan lagi Dengan kata-kata Bila ini hari aku tidak biarkan Ia mengumbar hawa nafsunya Orang itu pasti tak mau berdiam diri Begitu saja ia sendiri pernah mencicipi Bagaimanakah tersiksanya Bila seseorang dihina dan dipermainkan Ia dapat menyelami perasaan orang semacam ini Maka Ho A Tian Han pun tidak menghalangi Perbuatan Bong Pei untuk melampiaskan Rasa sakit hatinya Kepada To O Su muda itu kembali ia membentak Ayuh cepat menjawab Hian Leng To Jin sekarang berada Dimana dua orang To Jin yang berhasil Dilukai Bong Pei seorang patah tulang punggungnya Dan yang lain wancur Wajahnya Mereka belum putus napasnya Tapi berbaring di situ Sambil merintih kesakitan Menyaksikan keadaan yang sangat mengerikan itu To O Su muda tersebut merasakan Sukmanya seakan-akan terbang Tinggalkan raganya Dengan suara gemetar Ia segera menjawab Kau cu kami telah menurunkan titah Untuk memanggil seluruh anak murid Perkumpulan kami berkumpul semua di markas besar Kok ancur kami dengan membawa seluruh anak muridnya telah berangkat ke kota Leng An Fajar Tadi kalau ditinjau keadaan ini Rupanya kehadiran pasukan besar perkumpulan Hong Im Huyai menuju selatan telah diketahui pula oleh pihak sekte agama Tong Tian Kau Kata Hoa En Hoa Tian Hang mengangguk Ehem, El Tong Tian Kau Bukanlah sebuah perkumpulan agama yang tidak terdapat Orang pandai jeritan ngeri berkumandang susul menyusul Permainan rantai baja Bong Pei Dalam waktu singkat telah berhasil menghajar pula batok kepala kedua orang To Jin itu Sehingga pecah dan mengucurkan darah segar Dengan lengan putus kaki patah Mereka roboh tak berkutik lagi di atas tanah Tanpa berpaling Bong Pei langsung menerjang masuk ke dalam bangunan loteng itu Menyaksikan tingkah laku orang itu Hoa Tian Hang segera mengerutkan dahinya Dalam hati ia membatin Dia pasti sedang pergi mencari kunci untuk membuka borgo rantai yang membelenggu leharnya Kepada To Su Muda itu ia segera bertanya Siapa saja yang masih berada di dalam loteng Hanya dua orang To Su Cilik Apakah di situ terdapat alat jebakan serta alat rahasia lain Tidak ada melihat rot wajah To Su Muda itu telah berubah jadi pucat pias Bagaikan mayat dan ketakutan setengah mati Hoa Tian Hang jadi tidak tega segera ujarnya Cepatlah menyingkir jauh-jauh dari sini Bila kau tidak bertobat dan baik-baik jadi manusia HMMM lain kali aku tak akan mengampuni jiwamu lagi To Su Muda itu mengangguk tiada hentinya ketika Hoa In melepaskan cengkeramannya To Su Muda tadi segera kabur terbirit-birit dari situ Rintihan kesakitan yang memilukan hati bersahut-sahutan memenuhi seluruh hangkasa Suasana di sekitar tempat itu jadi mengerikan sekali Lama-kelamaan Hoa Tian Hang jadi tidak tega sendiri Kepada Hoa In di alantas bertanya Apakah keempat orang ini masih ada harapan untuk ditolong Hoa In tertegun lalu menggeleng Tidak ada harapan lagi untuk hidup Yang seorang di sebelah sana itu mungkin masih ada harapan untuk hidup cuma sekalipun bisa Lolos dari kematian dia bakal hidup sebagai seorang cacata Aai bagaimanapun akhirnya toh mati Lebih baik cepat-cepatlah menghantar keberangkatan mereka untuk pulang ke rumah Neneknya Hoa In mengangguk Dia segera berkelebat maju ke depan telapaknya di ayun berulang kali Dalam sekejap metu keempat orang toh jin yang menggelepak di atas tanah Dalam keadaan terluka parah itu menghembuskan napas yang terakhir Tiba-tiba terdengar suara isak tangis kaum wanita yang amat ramai bergema Datang dari balik ruangan loteng Munculah serombongan gadis-gadis muda yang menangis dengan penuh kesedihan Di belakangnya mereka menyusul pula serombongan pria yang jumlah keseluruhannya mencapai 80 orang lebih Rombongan pria wanita itu semuanya berada dalam kondisi mengenaskan Tubuh mereka kurus ceking tinggal kulit pembungkus tulang yang pria berwajah tampan sedang yang gadis berwajah cantik kerupawan Sekilas memandang bisa diketahui bahwa orang-orang itu sama sekali tidak mengerti akan ilmu silat Hoa In adalah seorang jago kawan kan Meninjau keadaan tersebut dengan cepat ia bisa memahami apa yang sudah terjadi Ketika dilihatnya rombongan pria dan wanita itu celingukan kesana kemari dengan wajah ketakutan Ia segera membentak keras Kalian semua ikutilah diriku Hoa Tianhang tertegun dan dalam waktu singkat ia pun tahu apa yang telah terjadi Dia pun lantas berkata, Hoa In, coba carilah di ruang atas loteng apakah ada sedikit harta benda yang berharga Kalau ada, ambillah dan bagikan kepada mereka semua Kalian semua harap tunggu sebentar teriak Hoa In kemudian dengan suara keras Ia segera putar badan dan berkelebat masuk ke dalam ruang loteng Cahaya api berkilauan memenuhi seluruh hangkasa Di tengah kilatan cahaya terang tampaklah Bong Pei dengan membawa sebuah obor sedang membakar ruang loteng yang megah itu Dalam sekejap maka seluruh bangunan telah tenggelam di balik amukan api yang berkobar-kobar Tiba-tiba Bong Pei menerjang keluar dari balik lautan api Dengan gerakan bagaikan kilat ia menerjang ke arah kuil bagian depan Bong Toa ko pemuda kita berteriak keras Namun Bong Pei sama sekali tidak menggubris panggilan itu Dalam sekejap matel bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik bangunan Melihat pemuda itu tak menggubris panggilannya Hoa Tianhang lantas berpikir di dalam hati Aaaai, bagaimanapun di tempat ini toh tak ada jago lihai Biarlah dia berbuat sekehendak hatinya Si anak muda si Hoa ini merasa malu dan menyesal atas kejadian yang telah berlangsung di hadapannya Ia tidak mengira kalau di dalam kuil kaum Toa Su ini terkurung Begitu banyak gadis muda dan pria tampan Ia semakin tak menduga kalau tempat suci semacam ini sebenarnya merupakan suatu tempat mesum yang menjijikan Karena itu ia merasa tak enak untuk menghalangi perbuatan Bong Pei Sambil berdiri menjublak ia pandang jilatan api yang sedang membakar seluruh bangunan kuil itu Siau ke anjin, terimalah ini mendadak Hoa Inder teriak dari atap loteng Was, was dua buah buntalan besar segera meluncur ke bawah loteng dengan cepatnya Hoa Tianhang sambut buntalan tadi, ketika dibuka ternyata isinya berupa intan permata dan emas murni Buru-buru benda tersebut dibagi-bagikan kepada kaum gadis dan pria tampan yang mendapat celaka itu Jilatan api bergerak dengan cepatnya menyebar ke empat penjuru Dalam waktu singkat ruang loteng bagian terbawah pun sudah menjadi lautan api Hoa Inder tiba-tiba loncat turun dari atas loteng sambil membawa dua bungkusan besar berisi alat-alat yang terbuat dari emas dan pelak Hardiknya dengan suara keras, jangan menangis, jangan dorong-mendorong Suasana di halaman belakang kacau balau penuh dengan jeritan serta tangisan Tiba-tiba dari bagian depan kuil pun terjadi kegaduhan, suara teriakan manusia makin ramai dan api berkobar memenuhi seluruh kompleks kuil Tionggoan-koan tersebut Rupanya cukup banyak siksaan serta penderitaan yang dirasakan bocah itu hingga dia jadi kalap pujar Hoa Inder sambil tertawa Bong Toa Kwa adalah seorang lelaki yang berjiwa panas Melenyapkan kuil ini sama artinya dengan membasmi bibit penyakit bagi rakyat kecil daerah sekitar sini Toosu-toosu siluman dari Tong Tian Kwa adalah manusia cabul yang suka main perempuan dan homoseks Aku rasa di setiap kuil di daerah kekuasaan sekte agama Tong Tian Kwa semuanya melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk macam ini Kalau demikian adanya, sekte agama Tong Tian Kwa adalah suatu perkumpulan kaum Nurjana Seru Hoa Tian Hang dengan alis berkerut Mungkin kejahatan yang mereka lakukan jauh di atas perbuatan-perbuatan dari Sin Kye Pang maupun Hang Im Wih Sementara pembicaraan masih berlangsung Kedua orang itu telah selesai membagi-bagikan emas parak serta intan permata itu kepada para korban Maka dipimpinlah orang-orang itu keluar dari halaman kebon dan menyuruh cepat-cepat bubar Dalam pada itu peristiwa terbakarnya kuil Tiong Goan Koan telah menggemparkan seluruh kota Banyak rakyat dari empat penjuru berduyun-duyun datang ke sekitar situ menonton kebakaran Para jemaah berusaha keras Menolong api membuat suasana jadi kalut dan kacau tak karuhan Menanti para korban yang berhasil ditolong telah bubar semua Hoa Tian Hang berdua baru balik lagi untuk mencari jejak Bong Pei Seluruh ruangan kuil telah tenggelam di tengah hamukan api Dengan gerakan tubuhnya yang cepat mereka berkelebat ke sana Kemari mencari jejak pemuda si Bong tersebut Ujung baju tersampok angin bergema tiba Empat sosok bayangan manusia dengan gerakan cepat mendadak muncul dari arah depan Ketika kedua belah pihak saling berpapasan mereka semua pada tertegun dibuatnya Di bawah sorot cahaya api Terlihatlah keempat orang itu bukan lain adalah Ang Yap Toh Jin, Ngo Inh Toh Jin, Cing Si Chu serta Giyok Teng Hu Jin dari perkumpulan Tong Tian Kau Setelah terjadi bentrokan fisik dengan rombongan Jin Hian Keempat orang itu secara diam-diam mengawasi terus gerak-gerik dari musuhnya itu Ketika baru saja tiba di kota Wiim Tiba-tiba mereka temukan kuil Tiong Goan Koan kebakaran Keempat orang itu segera sadar bahwa suatu peristiwa yang tak diiginkan telah terjadi Buru-buru berangkatlah mereka menuju ke situ Siapa tahu kedatangan mereka justru telah berpapasan dengan Hoa Tian Hang berdua Begitu bertemu dengan pemuda si Hoa Ang Yap Toh Jin seketika naik dah sambil tertawa seram teriaknya Kau yang ngakar kuil Tiong Goan Koan ini kalau benar mau apa sahut Hoa Tian Hang tawar Giyok Teng Hu Jin tertawa merdu Eeei, kenapa si kasuka men gila Tiong Goan ini toh indah dan megah Kenapa mesti dibakar habis HMM Dalam kuil ini terjadi perbuatan mesum yang amat menjijikan Kuil sebagai tempat pemujaan kaum dewata telah digunakan sebagai gudang untuk menyimpan gadis tak berbosa Justru si Yow Teh merasa muak melihat tempat seperti ini maka sengaja ku bakar sampai habis Apa cici ada petunjuk lain? Sudahlah, kau tak usah berlagak sok di hadapanku Seru Giyok Teng Hu Jin sambil tertawa Aku berani taruhan, api ini bukan kau yang lepaskan Bukan begitu saudara Hoa Di antara kita toh pernah berjumpa beberapa kali Ujan Gero Ing Toh Jin pula Bolehkah Pinton mengetahui siapa yang telah melepaskan api ini Hoa yang tidak ingin melihat majikan mudanya memikul dosa orang lain Dengan hati tak senang ia segera berkata Kami bukanlah manusia-manusia rendah yang suka menjual teman Kalau kamu semua ingin mencari orang yang melepaskan api Sana carilah sendiri Meskipun hanya dua tiga patah kata saja Tapi dengan cepat ia telah mencuci bersih segala tuduhan yang ditimpakan kepada mereka berdua Kembali Giyok Teng Hu Jin tertawa ringan Su Yew sekalian, api ini pasti dilepaskan oleh musuh bebu yutan kita kaum cecunguk dari perkumpulan Hong Im Huiye Mari kita geledah sekeliling tempat ini mungkin jejaknya masih bisa tertangkap serunya Bong Pei bukan tandingan dari beberapa orang ini Pikir Hoa Tian Hang di dalam hati Sekarang aku telah menyanggupi Chulo Chiam Puiye untuk merawat serta melindungi dirinya Bagaimanapun juga aku harus menghadapi kejadian ini dengan tegas Berpikir demikian, dengan suara lantang ia lantas berseru Cici, setelah kau temukan orang yang melepaskan api itu Apa yang hendak kalian lakukan Bocah bodoh sahut Giyok Teng Hu Jin dengan alis berkerut Jin Hian bukanlah manusia baik-baik Kenapa si musti bergaul dengan dirinya Hoa Tian Hang tersenyum Cici terus terang saja ku katakan Api ini bukanlah perbuatan dari Jin Hian Tentu saja, Jin Hian adalah seorang pimpinan dari suatu perkumpulan besar Tentu saja dia tak akan turun tangan sendiri Tuh Ye U sekalian Ayuh berangkat menyaksikan sikap Giyok Teng Hu Jin yang begitu hangat dan mesra terhadap diri Hoa Tian Hang Makin dilihat tangyap Tau Jin merasa semakin gusar Api cemburu membakar hatinya dan niat jahat segera muncul dalam benaknya Dengan suara keras dia segera membentak Hoa Tian Hang ayoh ngaku terus terang Apakah api ini kau yang lepaskan Hoa Tian Hang sendiri pun naik darah melihat kekasaran musuhnya Ia menjawab dengan nada ketus Sedari tadi toh aku orang si Hoa sudah mengatakan bahwa api itu akulah yang lepaskan Apa telingamu sudah tuli ketika terjadi persengketaan sewaktu berada di tengah jalan tempo dulu Ang Yap Tau Jin pernah memaki Hoa Tian Hang sebagai orang yang tuli Maka sekarang pun si anak muda itu memaki telinganya telah tuli pula Ang Yap Tau Jin segera tertawa seram Su Ye U bertiga, ini hari pintu bersumpah akan cabut selembar jiwa manusia si Hoa ini Harap Su Ye U bertiga suka melayani pengurus perkampungan itu Urusan selanjutnya serahkan saja kepada pintu untuk dibereskan sendiri Selesai berkata ia cabut keluar pedang mustika yang tersoren di atas bahunya Berbicara sampai di sana sorot metu semua orang tanpa terasa dialihkan ke atas wajah Giyok Teng Hu Jien Jelas dalam peristiwa yang terjadi hari ini perempuan tersebut mempunyai peranan yang amat penting Andai kata ia setuju dengan kera kerja Ang Yap Tau Jin Itu berarti posisi akan berubah jadi 4 lawan 2 Meskipun menang kalah masih sulit untuk ditentukan Namun pertarungan masih bisa dilangsungkan Sebaliknya kalau ia nampik dan sebaliknya akan membantu Hoa Tian Hong Maka posisinya akan menjadi 3 lawan 3 Jelas posisi di pihak Tong Tian Kau amat lemah Apalagi Soat Ji Rase Salju dalam bupengannya masih belum masuk hitungan Giyok Teng Hu Jien sama sekali tidak menanggapi pertanyaan itu Ia malahan menuding ke arah lain sambil berseru Coba kalian lihat, pohon dan bunga telah termakan api Sebentar lagi seluruh kuil akan tenggelam di tengah lautan api Dan kita tak akan mendapatkan tempat berpijak lagi Giyok Teng Tu Yeuhar di Ang Yap Tau Jin dengan penuh kegusaran Lintu ingin bertanya kepadamu Dalam pertempuran yang akan terjadi pada malam ini Hu Jien akan berpihak kemana aku berdiri di pihak perkumpulan Tong Tian Kau Sahut Giyok Teng Hu Jien dengan wajah berubah Tetapi, Hoa Tian Hong adalah saudara angkatku Maka Soat Ji ku harus berdiri di pihaknya Semua orang tertegun sehabis mendengar perkataan itu Siapapun tahu kelihayan Soat Ji makhluk aneh itu Kehebatannya cukup menandingi kelihayan seorang jago silat kelas 1 Bila Hoa Tian Hong berdua sempat mendapat bantuan Soat Ji Maka kekuatan mereka pasti akan bertambah lipat ganda Dan Giyok Teng Hu Jien seandainya bekerja setengah-tengah Dan tidak menyerang dengan sepenuh tenaga Bukankah mereka bertiga orang to'o su tua makal mati konyol? Kuil-kuil yang didirikan di tempat luaran di bawah kekuasaan perkumpulan Tong Tian Kau Memang amat banyak sekali Tapi struktur organisasinya lapuk dan tidak ketat Hoa Tian Hong sendiri pun tidak tahu kedudukan Giyok Teng Hu Jien yang lebih tinggi Atau Wang Yap Teng Hu Jien yang lebih tinggi di dalam perkumpulan itu Tetapi setelah mengetahui bahwa perempuan itu secara terang-terangan berpihak kepadanya Sedikit banyak ia merasa hatinya rada lengga Sebaliknya Ang Yap Teng Hu Jien makin cemburu dan naik dah setelah mendengar keputusannya itu Dengan sorot metu bengisi ia segera berseru Hoa Tian Hong Seandainya kau menganggap dirimu seorang lelaki jantan pria sejati Ayuh terimalah tantanganku untuk berdual Hoa Interamat Gusar Ia takut Hoa Tian Hong tak kuat menahan sindiran itu dan menerima tantangan lawan Tanpa mengucapkan sepatah katapun sepasang telapatnya segera bekerja cepat dan melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah depan Demi majikan mudanya kakek tua si Hoa ini tanpa berpikir panjang segera lancarkan sebuah pukulan dengan ilmu saw yang ceng hianya yang lihai Ang Yap Teng Jien sekalian tak pernah menyangka kalau ilmu mahasakti dari Hoa Guan Siu yang pernah menggemparkan seluruh kolong langit itu bisa muncul di tangan seorang pelayan tua Terkesiap hati mereka bertiga menjumpai serangan itu Rupanya Ang Yap Teng Jien sekalian menyadari akan kelihayan lawannya Melihat begitu dasyat datangnya ancaman buru-buru pedangnya dipindahkan ke tangan kiri Telapak kanan diangkat ke depan dan serentak mereka bendung datangnya ancaman itu Hoa Tian Hong naik pitam Ia tak sudi berpeluk tangan belaka Melihat serangan dasyat dari Hoa In telah dilancarkan Ia pun segera menggerakkan sepasang telapaknya menyerang Geroing Teng Jien serta Cheng Si Chu yang berdiri di dekatnya Tindakan yang dilakukan beberapa orang itu semuanya dilakukan dengan kecepatan laksana sambaran kilat Belah am terjadi benturan keras bergeletar memenuhi angkasa Hoa Tian Hong, Ngo In Teng Jien serta Cheng Si Chu secara beruntun mundur beberapa langkah ke belakang Hoa In takut majikan mudanya cedera Dalam kerepotan telapak kirinya dimiringkan ke samping Separuh bagian tenaga serangannya segera dihantamkan ke arah tubuh Ngo In Teng Jien serta Cheng Si Chu Kendati begitu angyap Teng Jien masih belum mampu untuk menahan diri Termakan oleh pukulan yang sangat hebat itu badannya segera mencelat ke belakang darah Kental mengucur keluar dari panca inderanya membuat keadaan Teng Jien itu mengerikan sekali Dalam waktu singkat ngero In Teng Jien serta Cheng Si Chu sama-sama menderita iuka dalam yang parah darah panas bergolak dalam dada Mereka membuat kedua orang itu buru-buru pejamkan metu dan mengatur pernapasan Keadaan angyap Teng Jien paling parah Tubuhnya menggeletak di atas tanah dengan sepasang metu, terpejam rapat, mukanya pucat piah sebagainan mayat, napasnya kempas-kempis dan lirih sekali Hoa Tian Hang sendiri pun merasa jantungnya berdebar dan napasnya tersengal-sengal lama sekali ia baru berhasil menguasai diri Hoa In segera menghampiri ke sisi tubuhnya Siaw Kuan Jin, bagaimana keadaan bu tegurnya gelisah? Buru-buru telapak kanannya ditempelkan ke atas punggung pemuda itu segulung hawa murni segera menyusup masuk ke dalam tubuhnya Api sudah hampir menyumbat jalan keluar kita, mari kita undurkan diri lebih dahulu dari sini Kata Hoa Tian Hang kemudian setelah berhasil menenangkan diri, sorot matanya segera melirik sekejap ke arah Giyok Teng Jien Kau memang amat pandai bikin gara-gara, omel perempuan itu sambil tertawa Coba kau lihat, sekarang Apa yang mesti Cici sampaikan kepada kau cu nanti tentang peristiwa ini Hoa Tian Hang tersenyum Cici, bila kau ada niat tinggalkan jalan sesat menuju ke jalan yang benar Seketika ini juga Siow Teh akan cabut selembar jiwa anggap Teng Jien untuk memotong jalan mundurmu Kurang ajar apa sih yang dimaksudkan tinggalkan jalan sesat menuju ke jalanan yang benar Siapa yang bersih tetap bersih, siapa yang kotor tetap akan kotor Cici yakin belum pernah melakukan perbuatan yang memalukan orang Aai, kalau memang Cici selalu berpikiran sesat dan tak mau mendusin dari kedosaan Siow Teh pun tidak akan bicara lebih banyak lagi Ia berpaling dan serunya Hoa In, ayuh kita pergi Kedua orang itu putar badan dan segera berlalu Tiba-tiba di sini mereka bertambah lagi dengan seseorang Dia bukan lain adalah Bong Pei yang sedang dicari Hoa Tian Hang jadi amat kegirangan Dan dia tarik lengan pemuda itu dan diajak bersama-sama memblok ke sebelah kiri Dalam pada itu setiap peruangan dalam bangunan kulil itu telah termakan apti Jalan maju ketiga orang itu segera tersumbat sama sekali Hawa begitu panas terasa menyengat badan membuat teluh mengucur keluar dengan derasnya Dengan susah payah akhirnya mereka Bertiga berhasil juga mendekati tepi dinding pekarangan dari kulil itu Mendadak terdengar Jin Hian tertawa tergelak sambil serunya Hoa Loot, dimanakah Cicimu serta ketiga orang Toon Suhidung Kerbau itu Pemuda kita segera mendongak Ia lihat di atas dinding pekarangan berdiri sederetan panjang jago-jago lihai Dari perkumpulan Hong Im Huiye, kecuali Jin Hian, Tia Kim serta Tseo Bun Kui Keempat puluh orang pengawal golok emas pun telah hadir semua di tempat itu Di bawah sorot cahaya api nampak kilatan senjata berkilauan Dalam keadaan siap-siaga dengan senjata terhunus Para jago dari perkumpulan Hong Im Huiye itu memblokir seluruh daerah yang tidak terjamah oleh api Hoa Tian Hang sama sekali tidak gentar menghadapi kejadian ini Dengan langkah yang tetap ia dekati dinding pekarangan tersebut Sekali enjot badan tubuhnya langsung melayang ke arah mana Jin Hian berada Dengan kencang Hoa In mengikuti di sisi majikan mudanya Hawa sakti saw yang Cheng Hie dihimpun ke dalam sepasang telapak Asal Jin Hian menunjukkan tanda-tanda tidak beres Ia segera akan lancarkan serangan dengan sepenuh tenaga Terdengar ketua dari perkumpulan Hong Im Huiye itu tertawa terbahak-bahak Kaki kanannya melangkah satu tindak ke samping memberikan sebuah tempat berpijak Bagi lawannya, dengan cepat Hoa Tian Hang serta Bong Pei sekalian telah hinggap di atas tembok pekarangan itu Beberapa waktu kemudian dari kejauhan tampaklah Cheng Si Chu memayang anggap To Jin yang terluka parah Dilindungi Giyok Teng Hu Jin serta Gou In To Jin di kedua belah sisinya muncul pula di tempat itu Hoa Loot Jin Hian segera berseru sambil tertawa Kalau bekerja janganlah kepalang tanggung Bagaimana kalau kita bekuk pula ketiga orang pria dan seorang perempuan itu agar tak bisa keluar dari tempat ini Hoa Tian Hang tidak menjawab Ia tetap membungkam dalam seribu bahasa Sementara itu keempat puluh orang pengawal golok emas telah membentak keras Berhenti keempat sosok bayangan manusia itu segera menghentikan langkah kakinya Ngko In To Jin dengan suara gusar menegur Jian Teng I, apa yang hendak kau lakukan HMMM Jalan sempit, kita selalu berjumpa Tentu saja aku hendak menahan kalian Sorot matanya dialihkan ke samping dan melanjutkan Bagaimana menurut pendapat Hoa Loot Hoa Tian Hang tertawa lantang Pikirnya, memang lebih baik Toosu Toosu siluman dari Tong Tian Kau Dibunuh habis oleh kaki tangannya Cuma bagaimana dengan cici yang tak ku ketahui nama aslinya ini Puluhan pasang meta para jago sama-sama dialihkan ke atas wajahnya Dalam keadaan begini tak sempat baginya untuk berpikir panjang lagi Segera sahutnya, pertikaian antara perkumpulan Hong Im Huye dan Tong Tian Kau Tidak ingin ku campuri Bila Jian Tang Kae ada maksud menahan mereka Silahkan turun tangan sendiri bicara sampai disitu Sorot matanya berkilat mengerling sekejap ke arah Giyok Teng Hu Jian Maksudnya agar perempuan itu bisa menerjang ke arahnya Giyok Teng Hu Jian adalah seorang gadis yang cerdas Menyaksikan keadaan itu Dia segera berkata, setan cilik Seorang pria sejati berani berbuat Berani bertanggung jawab Kalau kau punya keberanian lindungilah cicimu Kalau tidak lebih baik jangan turut campur Aku tidak ingin mengajak kau main pet pet Gulipat merah jengah selembar wajah si anak muda itu Setelah tertegun sejenak Ia berkata kembali, selamanya si Yauta bekerja tanpa menghendaki Merusak nama baik orang lain Sekalipun aku bukan Nung Hiong Aku pun tak ingin pura-pura jadi hohan Sekalipun hubungan pribadiku perhatikan Tetapi kepentingan umum akan kuutamakan Lebih dululah berhenti sejenak Kemudian dengan suara yang tegas ia melanjutkan Dalam peristiwa yang terjadi hari ini Si Yauta akan menjamin keselamatan dari Cici untuk Tinggalkan tempat ini dalam keadaan selamat Aku harap Cici dapat menjaga diri baik-baik Sehingga tidak menyanyiakan jerih payahku untuk melihat diri Cici Giyok Teng Hujien tersenyum Seandainya pikiranku masih susat dan bekerja lagi untuk pihak Tong Tian kau Mungkin orang yang akan membunuh Cici adalah Si Yauta sendiri Kau berani seru perempuan itu sambil mencibirkan bibirnya Biji matanya yang jeli mengerling ke arah Ngo In To Jin dan memberi tanda agar bersiap sedia melakukan penerjangan Tunggu sebentar tiba-tiba terdengar Jin Hian berseru Ho A L O O T Bila Cicimu berhasil lolos dari sini Bukankah urusan akan semakin beraber? Terbakarnya Kudil Tiong Go An Ko An Pasti akan dikatakan olehnya sebagai hasil karya dari perkumpulan Hong Im Wie Ha A A Ha A A Antara perkumpulan Hong Im Wie dengan Tong Tian kau Toh sudah berhadapan sebagai musuh Kenapa Jian Teng Ki musti risaukan urusan sekecil ini Akulah yang membakar Kudil Tiong Go An Ko An Tiba-tiba Bong Pei berteriak lantang Siapa yang tidak puas Carilah aku orang si Bong untuk dimintai pertanggungan jawabnya Semua orang segera alihkan sorot matanya ke arah pemuda itu Tetapi setelah diketahuinya bahwa orang yang barusan berteriak bukan lain adalah seorang pria dekil Yang lehernya masih diborgol oleh rantai baja yang kasar dan panjang Tak tertahankan lagi semua orang segera mendongak dan tertawa terbahak-bahak Watak Bong Pei amat berangasan dan kasar Melihat semua orang menertawakan dirinya Dengan penuh kegusaran ia segera berteriak Kalau mau tertawa tertawalah sekeras-kerasnya Kalau mau berkelahi Ayuh tunjukkan kepala kalian Tentu saja semua orang tak memandang sebelah mata pun terhadap dirinya Mendengar teriakan itu gelak tertawa Para jago terdengar semakin keras hoa Tian Hang menyadari akan rendahnya ilmu silat yang dimiliki Bong Pei Dengan kepandainya yang cetek itu pemuda tadi masih belum mampu untuk berdual Melawan salah seorang pun di antara para pengawal golok emas Karena takut ia turun ke gelanggang secara gegabah hingga mencari kesulitan bagi diri sendiri Sambil mencekal pergelangannya ia lantas berseru Bong To Ako, jangan gublis urusan tetek bengek yang sama sekali tak berguna itu Kemudian ia menoleh dan berkata kembali Ngko In To Tiang, harap sampaikan kepada kau cu kalian Katakanlah untuk peristiwa kebakaran ini ia boleh catat atas namaku Pinto akan mengingatnya hoa Tian Hang segera berpaling ke arah Jin Hian dan menantikan keputusannya Ketua dari perkumpulan Hong Im Wiyue ini bukanlah seorang manusia bodoh Dalam hati ia segera berpikir, kenapa aku mesti repot dua untuk turun tangan sendiri? Kalau dilihat keadaan Ang Yap To Osu hidung kerbau itu, jelas ia terluka parah di tangan pemuda itu Baiklah aku akan biarkan dia tetap hidup di kolong langit agar di kemudian hari bisa merupakan bibit bencana Bagi bangsa cilik itu berpikir begitu ia lantas tertawa terbahak-bahak dan berkata Haaah, 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 haaah kalian anggap aku si Jin adalah manusia macam apa? Sebelum berjumpa muka dengan Tian X si To Osu tua itu aku tak sudi ribut-ribut dengan anak buahnya Diam-diam hoa Tian Hang geli juga melihat sikapnya itu Ia segera menyingkir ke samping dan berseru Cici, baik-baiklah menjaga diri kita berjumpa lagi di kota lengan Nanti aku takut sebelum tiba di kota lengan Ka sudah mati terlebih dahulu oleh serangan bokongan dari Jian Teng Ki Kata Giyok Teng Hu Jien sambil tertawa Rasa benci malaikat berlengan delapan Cia Kim terhadap Giyok Teng Hu Jien Maupun terhadap Hoa Tian Hong adalah sama-sama mendalamnya Hanya sayang ia tak berani melanggar perintah Jin Hian Maka selama ini ia tak sempat mencelakai kedua orang itu Sekarang setelah mendengar sindiran tersebut Ia segera tertawa dingin serunya dengan marah Hujian, lebih baik cepat-cepatlah pulang ke kota lengan Bila kau berani berlagak tengik lagi di hadapanku HMM, hati-hati satu ah Bila serangan bokongan dari perkumpulan Hong Im Wiyah Segera akan unjukkan kehebatannya Giyok Teng Hu Jien tertawa ewa Ia ulapkan tangannya ke arah Mga Oing Teng Hu Jien berdua Maka berkelebatlah tubuh ketiga orang itu lewat di sisi Hoa Tian Hong Pemuda si Hoa itu melirik sekejap ke arah Ang Yap Teng Hu Jien Dalam dukungan Cheng Si Chu Ia lihat sepasang metel Teng Hu Jien itu terpejam rapat-rapat Giginya mengatap satu sama lainnya Wajahnya kuning pucat dan mengerikan sekali keadaannya Dalam hati ia lantas berpikir Begitu liainya ilmu Sao Yang Cheng Hiei Seharusnya aku melatih ilmu tersebut sedari dulu Dulu, dalam waktu setingkat beberapa orang dan sekte agama Tong Jin Kau itu sudah lenyap dari pandangan Jin Hiei segera ulapkan tangannya dan berseru Hoa Loot, persoalan di tempat ini telah selesai Mari kita kembali ke penginapan Silahkan Jian Teng Ki Jien Hian melompat turun terlebih dahulu dari atas tembok pekarangan Sio Bun Kui memberi tanda kepada para pengawal bolok emas dan secara beruntun keempat Puluh orang jago itu melayang turun pula dari atas tembok dan membentuk barisan berbanjar empat Dengan rapi dan teratur mereka mengikuti di belakang komandannya Hoa Tian Hang sambil menggandeng tangan Bong Pei menyusul di belakang rombongan jago-jago dari perkumpulan Hong Im Huiye Katanya di tengah jalan Bong to aku, aku dengar katanya kau hidup sebatang kera, tanpa sanak, tanpa tempat tinggal Bagaimana kalau kita bersahabat dan mengembara di dunia persilatan bersama-sama Bong Pei terteguan mendengar ucapan itu, kemudian nyeletuk Kepandayan silatmu hebat sedang ilmu silatku cetek sekali Mana mungkin kita bisa melakukan perjalanan bersama-sama sahabat bisa berkumpul Bila saling setia kawan, asal tujuan dan cita-cita kita sama Apa bedanya antara ilmu silat yang titik tinggi dan ilmu silat yang rendah Tapi Bong Pei tetap menggeleng Kepandayan silatku kecil tapi wataku terlalu besar Bila jalan bersama dirimu maka tentu banyak kerepotan yang akan kutimbulkan untukmu Bocah ini rupanya tahu diri juga Pikir hoain di dalam hati Kalau begitu hanya perangainya saja yang kasar dan berangasan sedang otaknya sama sekali tidak tumpul Tanpa terasa sikap serta pandangannya terhadap pemuda itu berubah lebih baik beberapa bagian Memandang raut wajah Bong Pei yang dipenuhi oleh garis-garis kekesalan dan kemurungan Hoa Tian Hong pun berpikir di dalam hati Ketika diadakan pertemuan Pedeng Hwe Ayahku mati dalam medan pertempuran sedang ibuku dalam keadaan terluka parah Berhasil lolos dari kepungan kesemuanya adalah berkat bantuan dari para sahabat karib Aku lihat Bong To'ako pun seorang keturunan dari golongan ksataya Aku tak boleh memandang rendah dirinya karena ilmu silat yang ia miliki terlalu rendah Ia lantas menggenggam tangan Bong Pei dan berseru Bong To'ako, kau maupun aku adalah keturunan dari kaum ksataya Marilah kita angkat saudara dan hidup bersama mati berbareng Mari kita bekerja sama membangun suatu pekerjaan besar yang berguna bagi seluruh umat dunia Bong Pei merasa amat terharu mendengar perkataan itu Tetapi setelah tertegun beberapa saat lamanya kembali ia menggeleng Kalau berbuat begitu, aku pikir ada kurang baik Kenapa tanya Hoa Tian Hang tidak habis mengerti Usiaku tebih tua tapi kepandaianku kecil Sedang kau usia muda kepandaian lihai Bila kita harus angkat saudara maka akulah seng kakak dan kau seng adik Kepandaianku tak mampu melampaui dirimu Mana mungkin aku bisa memberi petunjuk kepadamu Sungguh tanya nabong to aku meskipun kasar orangnya cermat otaknya Pikir Hoa Tian Hang Dengan wajah serius sia lantas berkata Siaw te toh sudah pikir sejak tadi Persahabatan hanya didasarkan oleh rasa setia kawan dan hubungan batin yang cocok Asal tujuan dari cita-cita kita sama peduli amat Dengan kepandaian yang lebih lihai atau kepandaian yang lebih lemah Untuk kesetiaan kalinya Bong Pei menggeleng Yang aku maksudkan kepandaian bukan hanya terbatas dalam hal ilmu silat belaka Katanya Lalu apa yang dimaksudkan Bong Toa Ko Rupanya Bong Pei tidak tahu bagaimana musti menjawab pertanyaan itu Setelah termenung senjenak ia berkata Usiamu masih sangat muda Sekalipun ilmu silat mulihai tak mungkin kelihayannya mencapai setinggi langit Tetapi bukti menunjukkan bahwa orang-orang dari pihak Hang Im Wia berlaku sungkan kepadamu Para Toa Su Siluman dan Tong Tian Kau juga jari kepadamu Menurut penglihatanku inilah baru yang dinamakan kepandaian sesungguhnya Tentu saja begitu, batin Hoa Tian Hong Mau tundukan hati orang, tidak dapat hanya mengandalkan ilmu silat saja Dalam hati berpikir begitu, diluaran dia segera menjawab Oh, kiranya kau maksudkan tentang soal itu Siaute mendapat perlindungan dari pengurus perkampunganku yang sangat lihai dalam ilmu silat Berkat kelihayannya itulah tak ada orang yang berani menganiaya diri Siaute Sementara pembicaraan masih berlangsung Sampailah beberapa orang itu di depan penginapan Jin Hian sekalian segera masuk ke dalam kamar Sedang 10 orang pengawal golok emas yang tinggal di sana Ikut masuk pula ke dalam penginapan Sisanya setelah menghantar pulang ketua mereka segera berlalu dari situ Bong Toa Ko ujar Hoa Tian Hong Kemudian, urusan tentang angkat saudara kita bicarakan lagi Kemudian hari saja, kita berteman dulu untuk sementara waktu Bagaimana menurut pendapatmu? Bong Pei menganggup baiklah Bila kau merasa bosan dengan tampangku Aku segera pergi dari sini Hoa Tian Hong tersenyum Masuklah ketiga orang itu ke dalam kamar Setelah berada di tempat kebakaran beberapa waktu lamanya Semua orang merasa haus Pemuda si Hoa pun ambil dua cawan air teh Dan sebuah di antaranya diserahkan ke tangan Bong Pei Katanya, Bong Toa Ko, silahkan minum air teh Waktu itu adalah bulan tujuh musim panas Teh dingin merupakan minuman yang paling segar untuk keadaan Demikian Bong Pei segera menerima cawan air teh itu dan sekali teguk menghabiskan isinya Hoa Tian Hong yang minum secucupan dengan cepat merasakan lidahnya jadi kaku dan pedas Rasanya aneh sekali, ia jadi terperanjat Melihat Bong Pei hendak penuhi pula cawannya dengan air teh Tangannya segera berkelebat ke muka menahan cawan itu Dalam pada itu Hoa In sedang keluar pintu untuk mencari cawan Melihat gerak-gerik Hoa Tian Hong sangat aneh Buru-buru tegurnya, si Hoa Koan Jin Apakah air teh itu tidak bersih? Masih mendingan sahut seng pemuda sambil tersenyum Katakanlah kepada Jian Tengki bahwa aku terlalu rakus hingga perutku terasa mules Mintakan dua biji obat sakit perut darinya Obat pemberian dari Jin Hian mana boleh diminum seru Hoa In dengan alis berkerut Biarlah ku carikan seorang tabib saja Habis berkata ia lantas melangkah keluar dari kamar Eeei, eeei, kenapa mesti pergi terlalu jauh? Cari saja Jian Tengki kembali Pemuda itu berseru sambil tertawa Hoa In Longo kemudian sambil menghelana pasya geleng kepala dan menuju ke kamar Jin Hian Hoa Tian Hong perhatikan sekejap cawan air teh itu Sewaktu tidak menemukan sesuatu tanda ia menoleh pula ke arah Bong Pei Ditemuinya sorot mata pemuda itu tetap jeli dan sama sekali tak berubah Segera diambilnya cawan air teh pemuda itu dan dicicipi sedikit Ternyata rasanya kaku dan pedas, sama sekali tak enak diminum Sementara itu Bong Pei sendiri telah merasakan pula gejala yang tidak beres Matanya segera melotot dan ia berseru Apakah Jian Eloji telah main gila dengan air teh kita? Bagaimana rasanya teh dalam cawan Bong Toako itu air teh? Ya ah air teh, sedikit pun tidak ada rasanya Hoa Tian Hong tersenyum Ia ambil poci teh itu dan dihisapnya satu tegukan Ternyata air teh di sana rasanya biasa saja sedikit pun tiada pertanda yang mencurigakan Maka sadarlah dia apa yang telah terjadi Oh 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 rupanya bubuk racun itu dipoleskan dalam cawan air teh itu Hingga air teh dalam poci sama sekali tidak terganggu Kalau ditinjau dari lambatnya daya kerja racun itu Jelas bukanlah racun dari jenis yang terlalu lihai Sebagai seorang pemuda yang kebal terhadap racun Perduli racun yang jahat dari jenis apapun Asal masuk ke dalam mulutnya Ia segera akan merasa pedas dan kaku Pengalaman yang lain membuktikan bahwa pertanda itu tak mungkin salah lagi Sesaat kemudian Hoa In muncul kembali di dalam kamar sambil membawa dua pil Ujarnya, Sio Kuan Jin, Jin Hian telah memberi dua buah pil untukmu Aku lihat pil ini sama sekali tak berbeda dengan obat yang diberikan kepada Chin Giyok Leong Tempo dulu setelah ku pecahkan siasat busuknya Mungkin lain kali ia tak akan berani main gila lagi kepada ku pikir Hoa Tian Hong Meskipun dalam hati berpikir begitu Untuk menghindari siasat buruk berantai dari orang si jen itu Ia segera ambil sebutir obat di antaranya dan dikunyah dalam mulut Setelah dirasakan obat itu sama sekali tidak mengandung rasa kaku atau pedas Seperti halnya gejala keracunan Ia baru serahkan obat penawar yang lain ke tangan Bong Pei Bong Toako ia berkata Telah obat penawar ini Bong Pei amat percaya terhadap ucapan pemuda ini Tanpa banyak curiga ia terima obat itu dan segera ditelan ke dalam mulut Kemudian ia baru mengomel dengan suara jengkel Jin Hian tua bangka itu benar-benar licik Sungguh memalukan manusia macam itu bisa Dianggap sebagai seorang pimpinan dari suatu perkumpulan besar Si Yau Kuan Jin ujar Hoa In pula dengan wajah murung Serangan secara belak-belakan bisa dihindari Serangan bokongan sukar dilewatkan lebih baik kita berpisah saja dari rombongan merek Hoa Tian Hang termenung sejenak Lalu menggeleng Aku pikir lebih aman bagi kita untuk tetap menggabungkan diri dengan rombongan mereka Sebab dengan begitu kita hanya perlu berjaga-jaga terhadap serangan bokongannya dia seorang Sebaliknya kalau perjalanan kita lakukan secara berpisah Maka bukan saja kita musti waspadat terhadap mereka Kita pun harus was-was terhadap bokongan dari orang-orang Tong Tian kau ucapan dari Hoa Kong Chu sedikit pun tidak salah Sahut Bong Pei dengan alis berkerut Aku orang si Bong akan menuntun kuda bagimu Mari kita genjot hian eloji sampai keoh Begitu nyaring dan keras ucapan itu Sehingga hampir semua tamu yang menginap dalam rumah penginapan itu dapat mendengar ucapannya Bong Toa Ko kalau kau tidak merasa direndahkan Itulah bagus sekali Ujar Hoa Tian Hang sambil tertawa Hanya sikapmu terlalu sungkan justru membuat hubungan kita serasa lebih renggang Sembari berkata ia hancurkan dua buah cawan yang beracun itu dan dihuang keluar jendela Hingga saat itu di atas leher Bong Pei masih terborgol sebuah rantai besi panjang 7 depa Hoa Tian Hang serta Hoa In harus bekerja keras beberapa waktu lamanya sebelum rantai tersebut berhasil dicopot dan dilepaskan dari leher orang Bertiga mereka bersantap di dalam kamar kemudian Boan Pei pindah ke kamar sebelah untuk mandi dan tidur Sedang Hoa In sambil membawa rantai itu berkata Sio Kuan Jin, beristirahatlah dulu Aku ingin jalan dua sebentar di luaran tengah malam buta begini Mau apa kau keluar kamar Aku lihat rantai ini kuat dari aneh Aku ingin mencari tukang besi untuk menempar rantai ini Jadi sebilah pedang Hoa Tian Hang pikir benar juga ucapan itu Maka ia mengangguk Sepeninggalnya Hoa In ia tutup pintu dan ambil keluar bungkusan kertas minyak untuk yang diserahkan cutong kepadanya itu Ketika dibuka ternyata isinya berupa setengah jelit kitab yang isinya cuma 5-6 lembar Kertasnya warnanya kuning dan agak kemala Sepintas dilihat sudah bisa diketahui bahwa buku itu sudah berusia lama sekali Pada halaman pertama buku itu terlihatlah 4 huruf kuno yang berbunyi Cie Ujik Yat atau 7 kupasan dari Cie U Hoa Tian Hang merasa semangatnya bangkit Ia duduk di dekat meja memasang lampu lentera dan membuka halaman berikutnya Pada ujung halaman tertera tulisan bab pertama menyerang menyebabkan mati Di bawah judul itu tertulis tulisan kecil yang rapat dan penuh semuanya Membicarakan tentang bagaimana Ker-Ker mengendalikan serangan secara jitu dan tepat Halaman berikutnya merupakan gambar-gambar manusia yang disertai dengan keterangan lengkap Hoa Tian Hang yang memeriksa sepintas lalu segera menemukan bahwa isi kitab itu hanya terdiri dari 3 jurus serangan belaka Semuanya merupakan jurus-jurus serangan yang dilakukan baik ada kesempatan maupun tidak ada kesempatan Baik menyerang secara halus maupun kekerasan Tetapi yang diarah semuanya merupakan tempat-tempat penting di tubuh manusia Serangan tidak terbatas pada kepalan belaka Tapi mencakup pula menyerang dengan telapak, dengan bacokan maupun dengan totokan jari Terima kasih telah menonton!